Halo semua, kembali lagi di program to do kita, tender online kita bahas sekarang kasus nomor 3, yaitu bagian bond and stock valuation ini ada 2 soal, yang soal pertama tentang bond valuation yang soal kedua tentang, kita lihat ini tentang stock ini kita bahas satu-satu saja biar gampang diikuti kita bahas yang bond terlebih dulu, jadi disini informasinya adalah investor khawatir terhadap data ekonomi di Amerika government bond yieldnya Amerika itu inverted jadi inverted, itu berarti dia apa namanya, YTM nya parabolik, menurun gitu terus kemudian ada data lagi Indonesia government bond memperlihatkan tren meningkat namun secara keseluruhan menunjukkan kurva normal upward slopping, jadi apa namanya, dia bentuk YTM nya upward slopping gitu ya tajam di awal-awal majority atau periode dan kemudian mendatar atau flat terus kita diminta sebagai investor menganalisis kedua investasi surat berharga berikut ini nah, yang pertama ada obligasi dijual 98,15 ini berarti market price memiliki rating A dengan time to maturity 5 tahun ini berarti N terus kupon sebesar 8% ini berarti C dibayar tengah tahunan berarti semi annual semi annual gitu ya parnya 100 juta ini par value terus Anda sebagai calon investor menghendaki tingkat pengembalian atas obligasi sebesar 10% nah ini YTM terus diminta berapa nilai intrinsik teoritis dari obligasi tersebut dan yield to YTM yield to maturity actual oke kita lihat pembahasannya di excel sebagai berikut nah ini tadi yang diketahui di soal ya par value nya 100 juta N nya 5 tahun tapi karena semi annual dia berarti N nya kita kalikan 2 jadi 10 periode ya terus kemudian C nya 8% tapi karena semi annual lagi berarti ini kan untuk setahun ya berarti untuk setengah tahunnya dibagi 2 dengan 4% kupon payment nya berarti 4% x 100 juta sama dengan 4 juta market price nya disebutkan 98,15 jadi nominalnya adalah 98,15% x 100 juta x par value nya jadi 98 juta 150 ribu YTM nya 10% atau kalau semi annual berarti dibagi 2 atau 5% terus kita diminta untuk menghitung apa namanya tadi value dari bond value dari bond intrinsic gitu ya yang merupakan present value annuity dari kupon ditambah present value dari apa namanya par value ya dari principal nah kita masukin ke rumus ini saya tidak bahas detail rumusnya ya nanti ujian juga open book jadi bisa dilihat rumusnya kalau dimasukin di excel untuk present value kupon yang annuity ini bisa dilihat disini ingat kita masukin parameter-parameternya ya variable-variablenya berarti n nya itu 10 yang dari sini terus YTM nya itu 5% dari sini kita akan mendapatkan hasil present value annuity dari kupon adalah 30.888.000 sedangkan present value dari principal kita masukin ke rumus n nya 10% YTM nya 5% ya terus kemudian kita cari present value principal adalah 61.400.000 jadi kita tambahkan hasilnya sama dengan 92.288.000 nah ini value bound intrinsic nah ada pertanyaan kalau kita tahu intrinsic value nya 92.288.000 tadi market price nya 98.150.000 ini kalau kita sebagai investor beli atau enggak nah gitu ya berarti jawabannya adalah tidak kenapa karena kemahalan karena nilai barangnya itu sendiri atau nilai bondnya itu cuma 92.288.000 tetapi dijual di market nya itu 98.000.000 jadi kemahalan berarti kita tidak beli gitu ya terus kemudian pertanyaan berikutnya mencari yield to maturity ya mencari ytm yield to maturity mencari ytm aktual nah ini kita pakai interpolasi kalau manual atau pakai kalau di kalkulator ada solve ya kita pakai fungsi solve juga bisa nah ini kebetulan disini yang dibahas adalah yang interpolasi manual jadi kita tadi tahu beberapa informasi bahwa ketika C nya tadi 8% ya yang disini itu ketika juga ytm nya 8% maka maka apa namanya value nya sama dengan 100 juta ya kan berarti C nya 8% pembilang penyebutnya ytm nya juga 8% maka par value terus kita tadi juga tahu ketika ytm nya 10% tadi yang dihitung disini tadi itu nilai intrinsic atau value value dari bawah nya adalah 92 288 yang dari sini nah kalau ternyata market price nya itu 98 8.150 ini berapa ytm nya yang kita cari yang disebut sebagai ytm aktual karena kan nilai 98 150 ini kan price atau market price aktual juga maka caranya adalah nah ini berarti yang kita cari kan begini ini saya tulis disini 8% itu 100 juta terus 10% itu 92 28 8 juta yang dicari adalah 98 150 berarti diantara ini 98 juta 150 diantara 100 juta sampai 92 28 juta maka ytm nya juga diantara ini 8 sampai 10 cuman di tingkat berapa ini yang kita perlu hitung nah gimana cara ngitungnya cara ngitungnya adalah pakai formula ini jadi 8% kan tadi diantara 8 sampai 10 ya 8% ditambah 100 juta dikurangi 98 98 150 dibagi 100 juta dikurangi 92 28 8 dikali 10% dikurangi 8% nah ini kalau dihitung sama dengan 8 47 7% nah ini ytm actual di tingkat harga 98 juta 150 ribu lanjut ke pertanyaan stock valuation ini ada perusahaan perusahaan tbk gitu ya terus dpr nya dividend payout ratio nya 60% ini dpr terus kemudian berencana mempertahankan presentase tersebut selama beberapa tahun ke depan dan berusaha memenuhi target ROE sebesar 20% ini ROE pada tahun 2011 baru saja membagikan dividend sebesar 110 perlembar saham berarti ini D0 terus sebagai investor anda berencana mempertahankan kepemilikan saham selama beberapa tahun berikutnya beta sahamnya 0,9 1,09 ini beta dan market premiumnya 1,45% ini MRP terus ini ada informasi tentang yield curve jadi dari government ya yield curve ini mungkin dimaksudkan untuk menghitung risk free karena karena dari yang diketahui ini kira-kira kita akan menggunakan rumus CAPM untuk menghitung nilai saham itu yang A yang B jika hari ini market price nya adalah 9875 ini market price maka apa keputusan investasi kita maksudnya kita beli atau tidak beli jelaskan alasannya oke kita bahas di Excel sebagai berikut sebagai mana yang sudah kita pelajari value dari common stock sama dengan kalau memakai metode DDM ya karena disini yang diketahui tadi disoal adalah dividend sebagai driver value sama dengan D 0 kali 1 plus G growth nya dibagi RCS required rate of return dikurangi dengan G nah ini beberapa sudah ada parameternya kita lihat dulu tadi DPR nya kan 60% ya disoal berarti yang direinvestasikan lagi 1 minus DPR atau 1 minus 60% sama dengan 40% ini yang direinvestasikan lagi ROE nya 20% jadi growth nya 40 kali 20% sama dengan 8% jadi ini sudah ada ini terus kemudian D 0 nya 110 sudah dibagikan ini sudah ada D 0 G sudah ada nah sekarang RCS nih yang belum ada RCS itu adalah CAPM ya sama dengan risk free tambah beta kali market risk premium risk free belum ada di soal beta nya 1,09 ini beta nya 1,09 market risk premium nya expected return dari market dikurangi dengan risk free market risk premium nya diketahui di soal 1,45 persen nah ini kita hitung nih tapi risk free nya belum ada tadi ya risk free nya harus kita cari dulu nih risk free ini menghitungnya adalah dengan melihat government bond yield tadi di soal karena risk free itu kan berarti yield to maturity nya obligasi pemerintah ya nah kita lihat datanya ke soal sebentar nah untuk mencari risk free yang akan digunakan dalam CAPM itu adalah kita secara konsensus gitu ya kita menggunakan government bond yield yang tenor nya atau majority nya 10 tahun atau mendekati ini kalau kita lihat di tabel ini ini dari yield curve ya dari obligasi acuan itu yang tenor nya 10 tahun adalah yang ini apa namanya 10,16 ini jadi kita disini bisa ketahui yield nya adalah 7,5 7,72% nah ini yang kita pakai sebagai risk free kita kembali ke excel nah ini ya kita tulis disini risk free nya 7,5 7,72 ini dah ketemu nih risk free nya disini kita semua masukin variable-variable CAPM maka ketemu CAPM nya adalah ini 9,16% dari 7,5 7,72% tambah beta kali market risk premium ini ya dengan 9,16% sudah ketemu 9,16% kita masukin ke rumus value dari common stock kemudian kita hitung maka nanti menghasilkan angka value dari common stock nya adalah 10,261,73% 10,261,73% ternyata market price nya adalah 98,75% jadi lebih murah gitu ya dibandingkan dengan valuasi kita makanya kalau kita sebagai investor kita punya apa namanya strategi investasi untuk kalau kita punya modal maka kita beli lagi lebih banyak karena under value kan jadi yang di market price itu lebih rendah daripada nilai sebenarnya atau kalau kita gak punya uang gak punya apa namanya dana investasi untuk membeli saham lagi pilihannya yang lain adalah kita simpan sahamnya karena intrinsiknya lebih besar daripada market value nya kalau dijual di market value juga rugi kan ya karena nilainya 10.000 marketnya 98,75% jadi nilai intrinsiknya lebih tinggi nah demikian pembahasan untuk kasus bond valuation and stock valuation seperti biasa komen di bawah kalau ada pertanyaan terima kasih seperti ini